Bawang tuk-tuk Biji bawang tuk-tuk didapatkan dari bunga bawang yang ditanam dengan perlakuan khusus. Jika satu umbi bawang merah bisa menghasilkan beberapa bawang, lain halnya dengan bawang tuk-tuk. Dari satu biji tuk-tuk bisa dihasilkan satu buah bawang merah, namun kualitas yang dihasilkan lebih tinggi dari bawang merah biasa. Selain namanya yang unik, cara menanam bawang tuk-tuk juga sangat mudah, yakni cukup dengan menebar benih atau biji bawang tuk-tuk di tanah. Anda juga tidak perlu memiliki kebun luas, sebab bawang tuk-tuk bisa ditanam di dalam pot. Kalau bawang merah tuk-tuk ini kan kita dari biji ya, kalau dari biji kita harus menyemai terlebih dahulu. Rata-rata kan kalau petani konvensional, kita tanam pakai umbi. Nah kita pakai biji, jadi harus disemai dulu, sekitar satu bulan atau sampai enam minggu lah, lima minggu, enam minggu, terus menyemai dulu, setelah nanti tumbuh, nanti kan dia berkecambah ya, berkecambah, setelah enam minggu dia akan daunnya berjublah lima sampai enam pelai, baru kita bisa tanam di media tanam yang memang sudah kita sediakan. Setelah dipindahkan ke media tanah yang lebih besar, Anda hanya perlu menunggu enam minggu untuk mendapatkan bawang tuk-tuk. Cara penanaman bawang tuk-tuk yang muda ini memakai konsep urban farming. Urban farming adalah penanaman produk-produk pertanian di daerah kota seperti Jakarta. Urban farming biasanya dilakukan di rumah sendiri atau dalam satu komunitas. di Jakarta.